Misal kebakaran meludeskan sebuah SPBU di Jalan Imam Bonjol, Pontianak, Kalimantan Barat pada Senin malam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Melalui video amatir, keberan api meludeskan SPBU di Jalan Imam Bonjol, Pontianak, Kalimantan Barat Senin malam. Bakaran membuat jumlah warga yang melintas terpaksa menghentikan laju kendaraannya. Bakaran bermula dari terbakarnya truk pengangkut sampah saat hendak mengisi bahan bakar di SPBU. Petugas memanam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memanamkan api yang terus berkobar. Sementara pihak kepolisian hingga kini masih mencari penyebab terjadinya kebakaran. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UU Junior, AY News melaporkan. Sementara itu, Mirsa di Palikpapan, Kalimantan Timur, dua rumah mewah ludus terbakar pada selasa dini hari. Kebakaran diduga akibat korosleting listrik satu rumah dalam kondisi kosong. Api dengan cepat membesar dan membakar dua rumah mewah di perumahan BTN Marga Mulyo, Gunung 4, Balikpapan, Barat, selasa dini hari. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api yang terus berkobar. Sepenjang lima unit mobil memadam kebakaran diterjunkan guna memadamkan api. Kondisi jalan yang sempit ditambah kencangnya angin membuat api terus membesar dan menyulitkan petugas memadamkan api. Diduga api berasal dari lantai dua rumah yang tengah ditinggal pemiliknya. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Terima kasih telah menonton!